Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat siang dan selamat berjumpa kembali Bersama Mimin tentunya di channel youtube Leslar Al-Fatih Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat Seputar Lesti Kejara dan Rizki Bilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara menekan tombol like, subscribe dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan Informasi selanjutnya Oke para sahabat Leslar kabar terbaru di siang hari ini Ada unggahan terbaru ya dari Unalistika Jura Baru saja memposting video Abang L Ini hadiah dari para fans juga Wah banyak banget fans yang ngasih hadiah ke Abang L Padahal ulang tahun Abang L ini 8 hari lagi ya para sahabat Masya Allah Dan kompak sekali para fans memberikan hadiah Untuk Abang L Keren banget ya Ini Abang L bisa nyantai juga ternyata Kata Unalistika Jura Semalam nobarnya Liverpool dan MU Hasilnya tuh gak ada yang menang Gak ada yang kalah guys Alias seri ya Nah berhubung Gak ada yang menang Gak ada yang kalah Abang L tetap milih Unalistik dong Pake jersey MU Makasih banyak ya nah Udah mau pake jersey MU Katanya nih samaan sama Unalistik ya Papa Bilar hanya bisa mengalah saja Karena memang suami sepatutnya harus ngalah ya Sama anak dan istri Wah so sweet banget Abang L seneng banget ya Dapat hadiah dari onti Semoga Abang L suka Kemudian juga bisa kita lihat Di unggahan kakak Rizky Bilar Tadinya sih pengennya MU Katanya 4-0 Tapi hasilnya seri gak apa-apa ya Biar gak ada yang berantem nih Masalah nobar semalam ya Karena hasilnya pun seri Sampai Unalistik kejara Pake jersey MU juga nih Kemudian untuk kabar berikutnya Ini dia Hadiah Abang L Banyak banget yang udah nyampe ke rumah Lestlar Terima kasih banyak buat onti semuanya Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang melimpah ya Buat onti semua Amin Ya robal alamin Namun yang bikin selvo Hadiah kuda untuk Abang L Dipake sama Papa B dan Una Lesti Selucu dan serandom itu guys Pasangan Lestlar Cuma Lestlar yang bisa begini Kemudian langsung ada komentar Dari para fans untuk Abang L Ya Allah nasihat selalu ya 8 hari lagi ulang tahun Abang L Akan ada kejutan dari Una Lesti dan Papa B pastinya Akan diadakan di 2 acara TV juga ya Di Indosiar dan MNC TV Dan Lihat saja keseruan ulang tahunnya Abang L nanti ya Tanggal 26 Desember sampai dengan 27 Desember 2023 Kemudian untuk kabar berikutnya Ada unggahan dari Alfati Bilar FC Mengenai tim dari kakak Bilar yang kemarin main bola guys Ini pertama kalinya atau udah berapa kali ya Ini kakak Bilar naik angkot Kalau Mimin sih udah tiap hari naik angkot ya Soalnya belum kebeli nih mobilnya Mudah-mudahan tahun depan yuk kita aminkan ya Amin ya robal alamin Mudah-mudahan Mimin dan kita semuanya Bisa pakai mobil sendiri ya Dan seneng juga artis naik angkot Artis juga manusia dong ya Pengen juga seperti yang lainnya Ternyata seseru itu naik angkot Kemudian juga untuk kabar berikutnya Abang L nih gak mau salim ke Papa B Wah kenapa ya Ternyata ini alasannya guys Gak mau salim ke Papa Abang L gak suka kotor Tadinya sih pengen salim ke Papa Eh pas ngeliat Abang L nih Tangan Papanya kotor Gak jadi Kata Abang No 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 Tangan Papa kotor Wah ini anak baru Belum genep 2 tahun aja Udah ngerti yang mana bersih dan mana kotor Ih keren banget sih Bang Masya Allah Langsung tuai pujian deh ya Abang L ini memang gak suka kotor Senengnya yang bersih-bersih Anak hebat Biasanya kalau anak segede Abang L nih Seusia Abang L tuh pengennya Yang kotor-kotor Tapi Abang L ini suka kebersihan Gak mau yang kotor ya Ada komentar langsung dari akun Alka Lifi Bilfaki Una listimah aman berarti ya Kalau kita mah ampe dari nada rendah Ke nada tinggi Kalau udah ngebilangin Anak main kotor-kotoran Kita mah tenggorokan juga Sampai sakit ya Kalau ngelarang anak Aduh Kalau Abang L mah emang beda dari yang lain Anaknya gak suka kotor Malah sukanya bersih Wah hebat ya Abang Fati Dan ini dia Ada momen Abang L Saat ke acara ulang tahunnya Azam Banyak yang bilang Abang L ini Selain pinter Ganteng Juga pemberani Kemudian Abang L ini Orangnya ramah banget Setiap ketemu langsung salim ya Meski tidak ditemani pandanya Karena memang pandanya Lagi Papa Bilar waktu itu lagi sakit Dan Unalistika Jora Ngurusin Papa ya Karena Papa Bilar diinfus guys Saking lemesnya Karena Kena diare ya Jadi lemes dan harus Diinfus Jadi Abang L ditemani Ncus aja Coba kita lihat nih guys Ekspresi daripada Abang L Tetap semangat Pokoknya Meskipun tidak ditemani pandanya ya Abang L ini Orangnya Ramah banget Kemudian berani Gak semua orang Seperti Abang L Gak semua anak Seperti Abang L Mungkin kalau gak ditemani pandanya Takut kali ya Tapi ini bener-bener hebat Diacungi jempol Untuk Abang L Bahkan diunggah langsung oleh TikTok Klislar Wah senengnya Abang L Meskipun tidak ditemani pandanya Tetap Abang L Semangat Ada komentar dari Lina Marlina Ada senengnya Ada sedihnya juga Lihat Abang L Ke acaranya Azam Yang lain sama pandanya Abang L Cuma sama Ncus dan tim Sehat-sehat ya Abang L Kamu emang anak yang cerdas Dan berani Tidak ditemani pandanya Bukan karena Tanpa alasan ya Alasan kenapa Papa Tidak temani Abang L Karena Papa Bilar Lagi sakit kemarin Dan Unalisi Kejora Harus temani Papa Karena lagi diinfus Karena Papa Bilar Muntah-muntah Dan diare ya Itu alasan kenapa Lesler tidak temani Abang L Saat ke acaranya Azam Pokoknya untuk Abang L Nggak bisa berkata-kata ya Abang kamu pintar banget Terharu dan bangga Pastinya Melihat Abang Seusia itu Sebegitu beraninya Sebegitu ramahnya Dan anteng ya Nggak rewel Walau tanpa pandanya Semoga Allah selalu Memberikan Kesehatan Perlindungan Untuk Abang L Semoga jadi Anak yang soleh Ya na Amin Ya robal alamin Parenting yang sangat Bagus Dari Lesler Untuk Abang L Kemudian juga Ada unggahan Dari Unalisi Kejora Yang memberikan Ucapan selamat Ulang tahun Kepada Ridwan Lida Berkah umurnya Ya bang Semoga Sehat selalu Amin Ya robal alamin Sambil nunggu Vitamin selanjutnya Tetap stay tune terus Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati